Baiklah sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan berbagi informasi dan tutorial bagaimana cara melihat penilaian kinerja di e-kinerja BKN Nah disini kita akan melihat yaitu nilai pelaksanaan kinerja kita di BKN setelah kita menyelesaikan perulaan kinerja 100% yang ada di platform Merdeka Mengajar Sekaligus juga kita akan berbagi informasi bagaimana solusi jika tidak bisa mengisi bukti dukung Sehingga nanti kita akan bisa tuntas mengisi bukti dukung yang ada pada hasil kerja ya Kira-kira langkah selanjutnya apa silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat calon guru semuanya tentunya teman-teman yang sudah selesai mengerjakan yaitu SKP yang ada di platform Merdeka Mengajar Misalkan saja untuk periode Januari sampai dengan Juni maka disini setelah 100% disini adalah seluruh RHK kita Ini langsung tersinkron dan masuk mengalir di e-kinerja BKN teman-teman Dan disini setelah kita itu menyelesaikan perlukan kinerja di periode Januari sampai Juni 2024 Kita akan cek yaitu di e-kinerja BKN Apakah kira-kira untuk penilaiannya ini sudah masuk di e-kinerja BKN ataukah belum Kalau misalkan kita cek di bagian cek dokumen disini di SKP PMM ini sudah muncul ya Dan disini Alhamdulillah untuk predikat kinerja kita ini adalah baik teman-teman Nah sekarang kita cek di e-kinerja BKN apakah sudah mengalir ataukah belum Dan berikutnya disini kita buka google ya kita masuk ke e-kinerja BKN Oke seperti ini kemudian kita klik enter saja Nah setelahnya kita masuk disini yaitu kinerja.bkn.go.id Kita klik e-kinerja Berikutnya disini ada tombol login ya kita klik saja tombol login Dan selanjutnya setelah disini kita masuk ke helemen login Teman-teman silahkan masukkan username kemudian juga passwordnya Setelah itu kita klik saja sign in ya Oke disini kita sudah berhasil sign in Nah berikutnya untuk melihat nilai ini kita klik disini Yaitu lihat klik di bagian penilaian teman-teman Ketika kita klik di bagian penilaian kita akan ditampilkan ke bagian penilaian SKP Yaitu penilaian SKP pegawai ya Nah berikutnya disini kita scroll ke bawah Dan berikutnya disini kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini Ini adalah untuk hasil penilaian sementara sampai sekarang ini adalah update terbaru Ini masih di periode TW2 Kemudian disini kita klik di bagian pelaksanaan kinerja ya Nah disini untuk batas adalah 30 Juli 2024 Kemudian disini untuk atasan kita dan juga beserta jabatan dan juga unit kerjanya Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin mencetaknya adalah disini ya Nah disini ini adalah sudah sesuai semua ya Sudah sesuai sesuai kemudian juga disini untuk predikat kinerja kita yang ada di platform Merdeka Mengajar Sudah teralirkan ke kinerja BKN Ini adalah baik namun disini belum final teman-teman Nah selanjutnya disini kalau misalkan teman-teman sebelum kita lanjut ke pengisian bukti dukung ya Kalau misalkan teman-teman disini tidak muncul di bagian penilaian ini Maka teman-teman silakan manfaatkan yaitu fitur Synchro ya Jadi teman-teman silakan klik di bagian disini ada menu Synchro PMM Kalau misalkan penilaiannya belum muncul ya silakan klik saja Synchro PMM Nah disini kita sudah terdireksi yaitu akun anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi di PMM Makanya bagi teman-teman ya mungkin belum muncul untuk menarik data yang di PMM Karena kalau misalkan di PMM kan sudah kelar ya sudah 100% Nah disini perlu kita lakukan penarikan data yaitu ini adalah menggunakan tombol Synchro PMM Jadi untuk Synchro PMM ini kita klik disini Synchro PMM Nah setelah itu teman-teman klik yang disini ya yaitu Synchro Data PMM Dan berikutnya akan muncul hasil yang seperti ini Nah disini untuk melanjutkan Synchro teman-teman silakan klik saja pada bagian ini Yaitu tetap melakukan Synchro Akan ada konfirmasi apakah anda yakin melakukan Synchro PMM kita klik saja tombol OK Dan jika sudah berhasil melakukan Synchro PMM bisa klik saja OK Ataupun juga close ya sama saja Dan selanjutnya untuk data di bagian pelaksanaan penilaian ini akan muncul teman-teman Nah selanjutnya disini adalah bersifatnya itu belum final ya Ini ada tombol rencana aksi Kemudian disini ada tombol pengisian bukti dukung dan juga lihat hasil Kemudian ada feedback perilaku Kemudian feedback perilaku ya dan juga ada ajukan keberatan Kemudian untuk pembinaan Inilah untuk atasan ya Kemudian kita coba cek untuk yang tombol-tombol ini Kita coba cek untuk yang pengisian bukti dukung dan lihat hasil teman-teman Kemudian kita akan diarahkan menuju ke pengisian bukti dukung Nah disini adalah kita melakukan pengisian bukti dukung untuk sasaran Kinerja pegawai pengisian bukti dukung untuk periode TW2 di tahun 2024 ya Namun di bagian bawah ini ketika kita cek untuk hasil kerjanya Inilah untuk RHK kita Ini RHK yang diintervensi Ini seluruhnya sudah masuk ya Baik itu RHK untuk yang utama Mampu juga di bagian tugas tambahan Kemudian untuk perilaku kerja Di bagian feedback ini juga sudah masuk Kemudian rating ini semuanya belum ada isinya Namun untuk di bagian predikat kinerja Ini adalah sudah terbaca ya Sudah baik Dan disini itu sudah sama Dengan yang ada di platform Merdeka Mengajar Nah namun untuk di bagian paling akhir Yaitu di bagian kolom penilaian Disini belum masuk ya untuk datanya Nah kira-kira penyebabnya belum masuk untuk datanya Itu kira-kira apa Nah coba kita cek dulu ya Nah ini Ini untuk bukti dukung Ini belum ada Kemudian realisasi target tahunan Kemudian kalau misalkan kita cek di bagian rencana aksi Ini belum dapat kita lanjutkan Masih pun disini Ini sudah ada tombol tambah Kira-kira seperti apa penyebabnya Dan penyebab dari di bagian pengisian bukti dukung Dan lihat hasil ini belum muncul Termasuk juga feedback berlaku Ini kalau menurut saya Inilah dikarenakan kita masih belum selesai di bagian periode ya Untuk penilaian kerenja Itu kan meskipun kita sudah menyelesaikan di PMM Itu kan kita baru yang periode 1 Januari sampai dengan Juni Sedangkan untuk yang Juli sampai dengan Desember Ini belum selesai teman-teman Dan kalau misalkan kita berkaca pada pengisian EGTBKN di tahun sebelumnya Itu adalah kita bisa mengisinya Itu adalah pada bagian di akhir tahun ya Yaitu di bulan Desember Maka ketika kita sudah sampai pada bulan Desember Maka di tombol pengisian bukti dukung Dan juga lihat hasil ini Sudah akan bisa diisi dan dilanjutkan Dan contohnya adalah tampilannya seperti ini Yaitu di bagian ini Misalkan menguatkan muatan modulasi dan selanjutnya Ini contoh yang dari Kementerian Agama ya Inilah kuantitas Jumlah laporannya ada 12 laporan Kemudian disini ada menu tambah bukti dukung Ada tombol edit Kemudian kita ketika kita klik upload Maka nanti data akan tersimpan Jadi dengan kita klik edit Kemudian kita masukkan sesuai dengan target realisasi 12 laporan Kemudian untuk sumber data Kita isikan bukti dukung teridentifikasi Kemudian kita klik ok Maka nanti akan tersimpan Dan berikutnya disini langsung tersimpan ya Yaitu laporan kegiatan teman-teman Dan dengan begini ini sudah tersimpan ya Jadi salah satu penyebab Mengapa belum bisa diisi Itu adalah kita harus menunggu nanti di akhir tahun Atau mungkin teman-teman ada informasi lain Bisa tinggalkan sejak di kolom komentar ya Nah langkah berikutnya apa Setelah kita itu menyelesaikan pengelolaan kinerja yang ada di PMM Untuk yang periode 1 Kemudian di kinerja BKN Sambil kita menunggu untuk penilaiannya Maka kita ini mengerjakan di PMM untuk yang periode kedua Periode kedua itu adalah Juli sampai dengan Desember Untuk tutorialnya sudah saya berikan lengkap di kartu video ini ya Nanti akan saya sematkan di deskripsi Silahkan nanti bisa digunakan sebagai acuan Oke demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh